Kutaya Pembirsa Wali Kota Tomohon, Karol Senduk, usai penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah unaudited kepada BPK Sulawesi Utara mengatakan pihak optimis Tomohon dapat meraih WTP terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022. Kutaya Pembirsa Wali Kota Tomohon, Karol Senduk, menyerahkan langsung laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Sulut, Arief Fadilah, bertempat di auditorium BPK Sulut pada Jumat 3 Maret tahun 2023. Kutaya Pembirsa Wali Kota Tomohon, kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara. Usai penyerahan LKPD kepada awak media, Karol Optimis Pemerintah Kota Tomohon dapat kembali meraih WTP terkait pengelolaan keuangan daerah tahunan anggaran tahun 2022. Ada pun laporan hasil pemeriksaan BPK akan diserahkan paling lambat 60 hari setelah penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah. Regina Mangke melaporkan untuk Kawanoa TV